Puji Tuhan, Shalom kekasih Tuhan, senang sekali hari ini kita boleh kembali bersaat deduh, tapi sebelumnya kita akan berdoa. Bapak, terima kasih buat hari ini, pagi ini, kami boleh kembali bersaat deduh bersama-sama, urapi roh kudus, untuk kami boleh mengerti kebenaran firmanmu, di dalam nama Yesus, Haleluya. Amen. Saya percaya setiap saudara meridukan pemulihan. Amen. Juga meridukan kesembuhan. Sebenarnya kesembuhan dan pemulihan itu adalah hal yang mudah di hadapan Tuhan. Bagi Tuhan, menyembuhkan dan memulihkan kita itu sangat mudah. Menyembuhkan yang sakit panu dengan yang sakit kanser, itu sama mudahnya. Memulihkan yang bangkrut dengan memulihkan yang tidak memiliki pengharapan bagi Tuhan, sama mudahnya. Tetapi apa yang menjadi kunci supaya kita ini bisa menikmati kesembuhan dan pemulihan daripada Tuhan? Menarik. Amen. Kita akan sama-sama membuka ayatnya dalam Yakubus pasal yang ke-5, ayat yang ke-16. Sedara, ini ayat sangat populer. Ayat ini sangat-sangat familiar. Bahkan saya yakin kalau Anda memiliki Alkitab handbook seperti ini, pasti sudah digaris. Pasti sudah dikasih warna. Pasti sudah dikasih catatan. Karena ini ayat sangat viral. Coba kita bacakan ya. Saya bacakan bahwa saudara. Dikatakan begini. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Wow. Sangat sederhana Alkitab berkata, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh, supaya kamu pulih, supaya kamu menerima yang baik. Amen, saudara. Bahwa Alkitab menyebutkan bahwa untuk bisa sembuh sederhana, kita mesti selesaikan semua hal yang mengganjal di hati kita. Dalam hidup kita pasti ketemu dengan yang namanya gesekan. Dalam hidup pasti kita ketemu yang namanya ketidakpuasan. Dalam hidup pasti kita ketemu dengan yang namanya pertengkaran. Beda pendapat, salah paham. Anda tahu itu semua, kalau Anda terus biarkan, salah paham, beda pendapat, terus dipertajam, maka muncul yang namanya sakit hati. Kalau sakit hati dibiarkan, lama-lama muncul geram, marah. Dan ini kalau terus dibiarkan, Anda tahu efeknya. Yang pertama, Anda akan susah tidur, bukan? Bawaan hatimu akan terus gak enak kemanapun. Tanpa saudara sadari, situasi yang terus seperti ini. Hatimu gak kau jaga, hatimu panas, hatimu geram, hatimu gak bisa mengampuni. Anda gak bisa tidur. Efeknya apa? Kalau gak bisa tidur satu dua hari gak masalah. Tapi kalau gak bisa tidur berhari-hari, berhari-hari, selalu yang kita ucapkan, yang selalu yang kita pikirkan kekecewaan, kemarahan atas seseorang. Karena akibat beda pendapat, bla 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 bla. Akhirnya apa? Asam lambung naik. Tensi darah naik. Anda gak bisa mengucap syukur, ngomel terus. Detak jantung terus berdebar-debar. Ini menimbulkan penyakit dalam kehidupan kita. Tetapi untuk sembuh, perhatikan. Untuk sembuh cuma sederhana. Bereskan. Selesaikan. Bukankah Tuhan mengajarkan kepada kita, berkati musuhmu, doakan musuhmu. Apalagi, lupakan, doakan, berkati, ampuni musuhmu. Tuhan mengajarkan kepada kita, karena itu baik untuk kesembuhanmu. Tapi sebaliknya, kalau kau terus menerus menyimpan itu dalam hidupmu, bukan hal yang baik yang kau terima. Sekali lagi saya mau katakan, Tuhan menyediakan kesembuhan buat saudara. Andalah kamu saling mengaku dosamu dan saling membereskannya. Mungkin kau berkata, enak aja Pak Filipus. Enak aja Pak Kembala bicara, aku ini dirugikan. Aku ini disakiti. Dengar, siapapun yang memperlakukan saudara tidak adil, tetaplah bersikap dewasa. Kalau engkau ingin sehat, kalau engkau ingin sembuh, kalau engkau ingin pulih, cuma ini yang dikatakan oleh Alkitab. Lepaskan pengampunan dan berkati. Saya tutup dengan satu ayat yang saya ambil dalam Efesus pasal 4, ayat 31 sampai dengan ayat 32. Saya suka ayat ini. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah. Hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah, seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Haleluya. Kalau saudara bisa mengampuni, kalau anda bisa, saudara bisa melepaskan doa buat orang-orang yang mungkin sudah menyesakan hatimu. Maka ketika kau berdoa, doamu itu besar kuasanya. Itu sebabnya, menjaga hati, terus bisa mengampuni, bukan cuma membuat kita sembuh dan sehat. Tetapi doa-doa kita tidak terhalang. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita terus belajar bagaimana Tuhan menyediakan kesembuhan, pemulihan bagi orang-orang percaya. Mari kita berdoa. Bapak-bapak terima kasih buat hari ini, kau sudah mengajarkan kami bagaimana kami bisa mengalami pemulihan. Kami bisa mengalami yang namanya kesembuhan. Sederhana. Mendoakan, memberkati, dan mengampuni semua yang mengecewakan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan buat pengajaranmu. Mari angkatlah tanganmu, terimalah berkat yang telah Bapak curahkan. Sejak daripada Abraham, Isaac, sampai Israel, mengalir dalam hidupmu. Hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang percari berkat dikatakan. Amen. Senantiasa protokol kesehatan, dan jangan lupa terus terhubung di Gereja Bethany Miracle Center. Untuk Anda bisa bertumbuh. Ada Worship Night, ada Bible Talks, ada Morning Worship, ada Instagram Live di sana. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Terima kasih telah menonton.